Kita beralih ke berita lain pemirsa, puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen lengkap terjaring dalam operasi terpadu di bagian siapi api Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokanghilir. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapendariau, Satlantas Polres Rokanghilir, UPT Pengelolaan Pendapatan Bagian Siapi Api, serta Jasara Harja, melakukan operasi terpadu di Jalan Perdagangan Bagian Siapi Api Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokanghilir. Petugas memberhentikan satu persatu kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalan tersebut. Pengendara yang terjaring diminta memperlihatkan surat kendaraan serta surat keterangan pajak daerah. Petugas menjaring 112 kendaraan yang melanggar aturan. Kasubdit penerimaan PKB dan BBNKB Bapendariau, Safitri mengatakan dalam operasi terpadu ini pihaknya melakukan edukasi, sosialisasi serta penertiban kendaraan pajak bermotor. Selain itu, pihaknya juga menyosialisasikan terkait program tujuh berkah yang akan berakhir pada 15 Desember 2023. Kita dimaksanakan sosialisasi edukasi yang dibandingkan banyak kendaraan bermotor. Ya, dimana kami di sini sifatnya hanya mensosialisasi edukasi terkait program tujuh berkah pada daerah Jawa Surai. Nah, dimana kami pelaksanaan tujuh berkah itu terakhirnya pada tanggal 15 Desember 2023 ini. Jadi, di sini kami memberikan edukasi kepada masyarakat berkait, bahwa program ini mau berakhir. Nah, salah satu semangat dalam tujuh berkah itu kena dikaitkan dengan pasal tujuh pat undang-undang tahun 2009 berkait dengan penghapusan kendaraan bermotor. Nah, itu semangat tujuh. Nah, itulah dikaitkan oleh masyarakat. Tapi, itu kan 5 tahun plus 2 tahun, itu tidak bayar betul-betul itu kendaraan ini dapat terhapus. Pengendara yang terjadi ngoperasi terpadu tidak dilakukan penindakan, melainkan pencegahan agar pembayar pajak PKB dan melengkapi surat kendaraan. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Iadi, TVRI Riau melaporkan.